7 Makanan Terbaik Untuk Memperbaiki Fungsi Ginjal Halo Sobat Sehat, Apa kabar semuanya? Selain menggunakan obat-obatan dan menjalani gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang mendukung fungsi ginjal juga sangat penting bagi penderita gangguan ginjal. Asupan nutrisi yang tepat bahkan dapat membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Ginjal memiliki peranan utama dalam membuang limba dari tubuh melalui urin. Selain itu, ginjal berfungsi menjaga keseimbangan mineral dan cairan di dalam tubuh, serta memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Jika fungsi ginjal menurun, limba dan cairan dapat menumpuk dalam tubuh yang bisa berujung pada kerusakan organ. Dalam kondisi seperti ini, penderita membutuhkan pengobatan dan pengaturan pola makan yang tepat. Pemilihan makanan untuk mendukung fungsi ginjal seringkali disesuaikan dengan jenis makanan yang juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah. Meskipun berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan kondisi, umumnya penderita gangguan ginjal disarankan untuk mengurangi asupan makanan yang tinggi kalium, fosfor, natrium, atau protein. Untuk mendukung perbaikan fungsi ginjal, langkah awal yang perlu diambil adalah mengontrol porsi makan dan menjaga pola makan. Selain itu, penderita juga dianjurkan untuk menghindari jenis makanan tertentu yang bisa memperburuk kondisi ginjal. Walaupun tidak ada makanan secara khusus yang bisa memperbaiki fungsi ginjal secara langsung, setidaknya ada beberapa pilihan makanan yang baik untuk memperbaiki fungsi ginjal. Apa saja kemakanan yang dimaksud? Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan berharga tentang kesehatan, psikologi, motivasi, dan hubungan cinta, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Makanan terbaik untuk memperbaiki fungsi ginjal yang pertama adalah ikan. Ikan adalah salah satu pilihan makanan yang baik untuk mendukung perbaikan fungsi ginjal, terutama jenis ikan yang kaya akan asam lemak omega-3 serta rendah kandungan natrium, kalium, dan fosfor. Beberapa contoh ikan yang sesuai adalah salmon, tuna, kembung, dan sarden. Asam lemak omega-3 berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan membantu mengontrol tekanan darah yang sangat penting bagi penderita penyakit ginjal. Namun, meskipun ikan bermanfaat, konsumsinya sebaiknya dibatasi cukup hanya 2-3 kali dalam seminggu untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan menghindari kelebihan asupan. 2. Putih telur Pilihan makanan lain yang baik untuk mendukung perbaikan fungsi ginjal adalah putih telur. Putih telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang rendah fosfor, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal. Protein dalam putih telur membantu memperbaiki jaringan tubuh tanpa membebani ginjal dengan kelebihan fosfor. Menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang membutuhkan asupan protein, tetapi harus tetap menghindari mineral tertentu. Dibandingkan dengan kuning telur yang mengandung banyak fosfor, putih telur tetap lebih aman dan direkomendasikan untuk dikonsumsi secara teratur dalam pola makanan harian penderita gangguan ginjal. Yang ketiga, dada ayam tanpa kulit Dada ayam tanpa kulit merupakan sumber protein yang baik dan cocok untuk penderita gangguan ginjal. Meskipun beberapa penderita harus membatasi asupan protein, jumlah yang cukup tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun penting untuk menghindari metode pengolahan seperti menggoreng atau memanggang. Karena proses ini dapat meningkatkan kadar natrium dan fosfor yang berisiko membebanin ginjal. Sebaiknya, dada ayam dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau seandainya ingin dipanggang juga, usahakan tanpa tambahan garam atau bumbu tinggi natrium. Makanan terbaik untuk memperbaiki fungsi ginjal yang berikutnya adalah Sayuran tertentu. Selain ikan, putih telur, dan dada ayam tanpa kulit, terdapat beberapa sayuran yang bermanfaat untuk memperbaiki fungsi ginjal karena kandungan kalium, fosfor, dan natriumnya yang rendah. Beberapa sayuran yang direkomendasikan meliputi lobak, kubis, kembangkol, dan mentimun. Sayuran-sayuran ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan nutrisi, tetapi juga mendukung kesehatan ginjal dengan cara mengurangi beban kerja ginjal dalam menyaring jat-jat berlebih. Selain kaya akan seratan vitamin, sayuran seperti lobak, kubis, kembangkol, dan mentimun juga memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kelima adalah buah tertentu. Beberapa pilihan buah yang cocok untuk menderita ginjal termasuk buah persik, nanas, apel, serta berbagai jenis buah beri seperti blueberry, strawberry, dan raspberry. Buah-buahan ini baik untuk menjaga fungsi ginjal karena kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan yang dapat membantu melindungi ginjal dari kerusakan. Kandungan tersebut juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta mengontrol kadar gula darah karena buah-buahan ini memiliki indeks glikemics yang rendah sehingga aman bagi penderita gangguan ginjal. Buah-buahan ini memberikan hidrasi yang baik, membantu ginjal dalam proses detoksifikasi dan dapat dikonsumsi sebagai bagian dari diet harian yang seimbang bagi penderita penyakit ginjal. Yang keenam adalah bawang. Seperti yang kita ketahui bahwa penderita penyakit ginjal disarankan untuk membatasi asupan natrium atau garam guna menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan bawang seperti bawang putih, bawang bombay untuk menambah cita rasa pada makanan. Bawang tidak hanya memberikan rasa yang lejat, tetapi juga mengandung senyawa antioksidan dan antiinflammasi yang dapat membantu melindungi ginjal dari kerusakan. Selain itu, bawang juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, sehingga menjadi pilihan bumbu yang lebih sehat bagi penderita penyakit ginjal. Makanan terbaik untuk memperbaiki fungsi ginjal yang terakhir adalah minyak jaitun. Minyak jaitun adalah sumber lemak sehat yang rendah kalium, natrium, dan bebas fosfor, menjadikannya pilihan minyak yang tepat bagi penderita penyakit ginjal. Selain itu, minyak jaitun juga kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat mendukung kesehatan jantung dan mengulangi peradangan. Minyak ini sangat cocok digunakan untuk memasak, baik untuk menumis, menggoreng, maupun sebagai dressing untuk salad. Dengan begitu, penderita penyakit ginjal bisa tetap menikmati makanan yang enak dan sehat tanpa khawatir tentang kesehatan ginjal mereka. Selain mengkonsumsi berbagai makanan yang mendukung perbaikan fungsi ginjal, penderita penyakit ginjal juga perlu menjalani pengobatan yang dianjurkan oleh dokter dan menerapkan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, membatasi asupan garam kurang dari 1 sendok per hari, berolahraga secara teratur, membatasi asupan minuman beralkohol, dan menjaga berat badan ideal. Itulah pembahasan tentang 7 makanan terbaik untuk memperbaiki fungsi ginjal. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Untuk Anda yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, dan untuk yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih sudah menonton. Saya, Teddy Wong MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi. Tempatnya selesai 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 megasuk. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.